Bakso sapi gepeng yulan, buka jam 11 siang sampai 7 malam. Merupakan bakso khas pontianak. Bakso terenak di daerah pejagalan. Rasa kuah yang gurih dengan taburan bawang putih goreng, baksonya halus dan lembut. Tahunya juga enak lembut, harga murah terjangkau, pelayanan cepat dan ramah. Ayam Goreng Kampung ASEAN Buka jam 6 sore sampai 10 malam. Seperti nasi uduk pada umumnya menyediakan ayam goreng. Tempe, tahu, ati ampla, usus, empal, kentang, kepala ayam, dan yang pasti sayur asem, nasi uduk, dan nasi putih. Rasanya enak. Tempatnya cukup besar. Disarankan saat berkunjung ke sini minta kremesan agak banyak karena enak. Sambal terasi dan sambal kacangnya enak. Pelayanan juga cepat juga ramah, rekomen banget. Parkir bisa di sekitar tempat makan areanya cukup mudah dijangkau. Bakmi Encim Anggur Buka jam 7 pagi sampai 1 siang. Bakmi legendaris sejak 1937. Bakmi ayam kampung khas zaman dahulu, rasanya enak banget dan autentik. Bakmi non halal karena menggunakan minyak babi. Kuahnya gurih berasa ayamnya, toppingnya ayam bisa pakai pangsit, suikiau. Selain bakmi nasi timnya juga di sini enak, locupan dan suikiaunya enak. Parkir motor bisa di pinggir jalan raya. Untuk parkir mobil tidak banyak tersedia, suasana rumah masih seperti zaman dulu. Ayam goreng susan. Buka jam 12 siang sampai 9 malam. Di sini enak banget rasa ayam goreng dan serundengnya. Kalau ke sini wajib banget makan ayam goreng pakai serundeng super banyak. Dicocol sambal tambah cah kangkung. Ayam gorengnya empuk, gurih dan wangi. Kremesan lengkuasnya banyak. Sambal dua macem mau sambal kacang atau sambal biasa. Ada sayur asem juga enak banget. Nasi uduknya gurih. Harus coba sate ampla dan sate kulitnya, amplanya empuk banget. Tersedia juga bubur, buburnya enak banget. Mie ayam gloria. Buka jam 10 pagi sampai 9 malam. Bahmi legend di pejagalan. Bahmi yang enak sekali, sui kiau dan tahu bakso harus dicoba pula, enak banget. Nasi timnya enak. Mie kangkungnya juga oke banget. Tahu baksonya di sini enak. Penjualnya ramah, tempatnya bersih baru renov. Cuma parkir agak susah. Bakso Adam si bungsu kuningan. Cabang pancoran glodok. Buka jam 10 pagi sampai 9 malam. Sudah viral sebelumnya di pancoran. Sekarang sudah banyak buka cabang di pejagalan. Pelayanan mantap, rasa bakso sapinya mantap sekali. Kuahnya juara banget di sini enak. Porsinya memuaskan. Tetelan juga gak cuma gaji aja, masih ada dagingnya dikit. Tempatnya bersih dan pelayanannya cepat, harga terjangkau. Gado-gado pejagalan Yeni. Buka jam 7 pagi sampai 4 sore. Salah satu gado-gado paling enak di sekitarnya, porsi bisa untuk berdua. Gado-gado dengan bumbu medok. Harganya memang sedikit lebih mahal, tapi sesuai dengan rasanya yang enak. Gumbu dan kerupuk kiaga pelit. Boleh dikasih lebih. Tahunya juga lembut banget. Selain gado-gado ada juga ketoprak enak, ketan item enak, kacang hijaunya pulen banget. Bubur sum-sum, bubur jali, bubur rangi. Lumpia goreng pejagalan. Buka jam 6 sore sampai 11 malam. Enak rasanya. Isinya lumayan komplit. Sambal kacangnya kental wangi. Sambalnya ini seperti kuah asinan bogor, jadi kerasa kacang manis dan asem segar. Harga terjangkau sesuai kualitas. Bisa order pakai online goje siap antar. Mie ayam jamur mas Joe. Buka jam 3 sore sampai 11 malam. Mie ayam jamurnya enak. Baksonya juga berasa, pangsitnya lembut. Porsinya banyak, dijamin kenyang, gak pelit kasih jamur. Tersedia juga cemilan bakso goreng. Tersedia juga ceker yang lembut. Kalau sore menjelang malam pasti ramai pembeli. Harga termasuk murah. Nasi Tim Pasar Pagi Now Now Pejagalan Buka jam 6 pagi sampai 2 siang. Nasi Tim Pasar Pagi Masih keluarga dari Nasi Tim legendaris Ayau Pasar Pagi. Rasanya sama dan tempat makannya lebih enak. Selain Nasi Tim tersedia juga Bami Ayam Kampung. Nasi Tim Sambal Matah, Soto Susu Ayam Kampung, Pangsit Goreng, rasanya enak banget. Gurihnya, asinnya, wanginya, semua jadi satu dalam setiap lahapan. Bisa order lewat GoFood dan GrabFood. Nasi Uduk Bu Amah Buka jam 4 sore sampai 6 sore Nasi Uduk Legendaris Kalau mau cobain harus pesan dulu dari pagi lewat telpon Untuk diambil sore harinya Karena kalau beli langsung di tempat sering banget gak dapat sisa nasinya Lebih baik dibungkus karena tempatnya kecil agar repot untuk makan di tempat Yang enak banget itu ayam gorengnya Potongannya besar Bumbunya meresap Ayamnya juga empuk dan juici Jangan lupa minta rempah bumbunya untuk dicampur ke nasi Rumah Makan Dul Hopeng Buka jam 11 siang sampai 10 malam Makanan Chinese food favorit karena enak dan lezat Non halal Porsinya lumayan banyak dan harga terjangkau Bisa makan di tempat tapi kebanyakan dibungkus karena porsinya lebih cocok untuk makan bersama Porsinya banyak banget, rasanya enak Favorit disini bihun goreng babinya, enak banget Mie goreng dan nasi goreng juga enak Tersedia di aplikasi GoFood GrabFood dan SopeFood Biasanya antri karena banyak orderan dari ojek online Rumah Makan Pondok Hopeng Buka jam 4 sore sampai 10 malam Menu komplit Chinese food Harga sangat bersahabat Penggemar makanan non halal layak mencoba kemari Tempat makan luas, bersih dan terang Makanan disini enak Murah dan porsi besar Cocok buat makan keluarga Menu favorit nasi goreng Bihun goreng, mie goreng, lumpia udang Cap chai, puyung hai Bami karet alfa 5R atau elong Buka jam 8 pagi sampai malam Bak minya bikin nagi, dengan aroma yang wangi Ini bak minya non halal Mie halus, toppingnya banyak, bumbunya pas Disini jual juga bakso dan pangsit goreng Tapi sering habis kalau sudah malam hari Jual juga ati ayam yang dimasak kecap Pangsit kuahnya enak Ada sate babi manis enak Tersedia juga siomai, dan bakso goreng babi Ada juga kerupuk kulit babi Harga termasuk murah, penjual ramah Jual-jual ramah, penjual ramah